Halo guys kembali lagi bersama gue si Potter Indra kita bahas Last Fortress ya Maren hari ke tempoh hari gue beli top up Kisaran 76 ribu dan kepotongnya total 86 ribu sekian ya Dengan menggunakan gopay membeli sebuah kepala koki dan juga yaitu orang baru Kita lihat untuk hero nya Ke bagian galeri yaitu bernama Tika dan juga Maurer Tika dan juga Maurer Untuk Maurer sendiri dia adalah konstruksi dan juga untuk Tika sendiri dia adalah tukang masak Dan total yang gue dapatkan untuk 2 orang item itu ya Kalau kita top up 76 ribu top up yang kedua dia kita akan menambah level sampai 40 nih Dan menggunakan equipment standar-standar dia menambah CP 27 ribu sedangkan Tika 26 ribu dan juga dua karakter ini sangat bermanfaat Di mana kita bisa melihat untuk ruangan pekerja Di pekerjaan ini Maurer sendiri dia menambah 36,8 di level 40 Standarnya masih skillnya level 1 semua Lalu untuk Tika sendiri mana restoran gue Oh ini dia Untuk restoran gue si Tika sendiri dia menambah sebuah kecepatan hingga 60,2 Wow gede dan juga cepet banget ya untuk penambahannya si Tika ini Serta kalian akan mendapatkan beberapa putiran item untuk menambah item CP kalian Jadi untuk total yang bertambah disini hingga 75 ribu CP yang akan bertambah di last fortress kalian Apakah rekomendasi bang? Sebenernya kalau menurut gue gak terlalu rekomendasi guys Cuma kenapa gue membeli? Gue membutuhkan untuk penambahan konstruksi Ceritanya seperti itu Tiga doang ini udah terlalu lama menurut gue Jadi gue nambahin satu Eh taunya ada kan kita bisa untuk membeli lagi ya Untuk pembeliannya yaitu bukan AT Sedangkan untuk kepala koki yang kita mau beli ini Pergi ke top up Kita harus membeli yaitu PIDIAS PIDIAS kan gue klaim ya beberapa saat lalu Harganya 150 ribu dan dia yang gue bingungin ini Kotak peralatan digunakan untuk unlock ruang pekerja tambahan Nah gak udah ada 4 Yang kita ketahuin kan baru 4 ya Masa bisa nambah untuk satu lagi? Jadi kita bisa untuk membeli dong Di bagian fasilitas nanti akan terbuka nih Ruang pekerja Dan itu limited Apakah benar? Kalau kita beli 150 ribu itu Kita akan bertambah satu pekerja lagi Jadinya total ada lima slotnya Menurut kalian gimana yang top up hal itu? Apakah benar-benar menambah? Jadi konstruksinya bertambah satu lagi Total ada lima konstruksi yang kalian milikin Atau cuma 4 guys Kalau boleh tau Tetap 4 gitu Karena disitu ada penambahan satu Sedangkan mau rare dulu Yang kemarin gue beli Eh dia juga bertambah satu Dimana untuk lokasi ini suruh memperbaiki Yaudah gue perbaikin Eh nambah dong tempat Untuk konstruksinya jadi 4 bagian Kayak gitu Ini juga pertama kalinya gue top up ya guys Untuk game Last Fortress ini Karena untuk upgradeannya agar lebih cepat juga Enggak 3 melainkan 4 Agar lebih sedikit memukau Maksudnya lebih nyantai lagi lah Kita claim-claimin satu per satu Sedikit lebih sedikit Sedangkan untuk season kedua sendiri Gue kira Ternyata masih ada tambahan satu hari lagi kemarin itu Dan Yaps betul sekali 4 jam lebih 30 menit lagi Atau kisaran jam setengah satu Jam dua belas lah Jam dua belas hingga jam satu siang nanti Waktu Indonesia bagian barat Lalu ada yang bertanya Bang bagaimana untuk melihat jamnya ya Untuk jam sendiri di Last Fortress Kalian bisa klik ke bagian akun kalian Lalu klik aja ke bagian Setting Nah di bagian setting ini Waktu game 22 September 2022 Jam 23.22 Ataupun jam setengah dua belas malam Untuk waktu game saat ini Waktu game yang tersedia Yaitu Last Fortress Dibuat dari negara mana Maka kalian bisa mengetahuin Untuk jam lokasi servernya saat ini Dan juga untuk jalan hagemoni Yaitu adalah event yang berlangsung Ataupun event-event yang saat ini Berjalan Pada periode-periode tertentu Pada batas waktu Waktu tertentu juga Oke Mungkin segitu aja Untuk informasi kali ini Jangan lupa bahagia See you next time Salam And Bye-bye Sub indo by broth3rmax